Dajjal-dajjal yang kecil saja sudah ada, yaitu para pendusta dari kalangan para dukun, kemudian dukun-dukun penipu yang kesaktiannya cuma sedikit. Kesaktiannya sedikit padahal, tapi dengan kesaktiannya sedikit itu sudah bisa membuat banyak orang tertipu, terpedaya, apalagi di negeri kita. Banyak dukun-dukun yang seperti ini dan ternyata penikutnya juga luar biasa. Ini padahal bukan Dajjal yang asli, itu Dajjal-Dajjal yang kecil, artinya para pendusta. Tapi sudah demikian manusia mengikuti Dajjal-Dajjal yang palsu tadi atau Dajjal-Dajjal yang kecil tadi. Bagaimana lagi kalau ternyata Dajjal yang asli, Dajjal yang besar itu keluar di akhir zaman. Dengan kesaktian yang luar biasa, tentu banyak sekali manusia akan terfitnah dengannya. Oleh karena itulah Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada kita untuk memohon pelindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal, diantaranya dengan membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Selain itu, kita juga dihajurkan untuk membaca doa pelindungan dari empat hal di setiap salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, itu setelah tashahud akhir. Setelah tashahud akhir, kata Nabi SAW, Iza tashahada ahadukum apabila salah seorang diantara kalian telah bertashahud. Maksudnya setelah ashahadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Terus disambung dengan salawat. Kemudian setelah salawat, jangan langsung salam, tapi baca doa ini. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari empat hal. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil khabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamad. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan dan juga fitnah sesudah mati. Di antaranya adalah fitnah berupa pertanyaan muhkarnakir. Dan yang keempat, ini yang menjadi sisi pendirian kita. Wa min syarri fitnatil masihid dajjah. Ya, dan dari buruknya fitnah al masihid dajjah. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyaikum. Ya, tentang fitnah dajjah. Dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Itu salah satu upaya kita agar tidak terfitnah dengan dajjah. Ya, baik dajjah yang asli, yang besar, maupun dajjah-dajjah yang kecil. Ya, baik dajjah. Terima kasih telah menonton